selamat menikmati kita sangat kehilangan, sekali lagi kita sangat kehilangan saya terutama merasa sangat kehilangan karena kerekatan saya dengan beliau itu dari awal saya pertama kali main film jadi saya ingin kasih, bagi, share ya suka duka saya dan dengan pengalaman dengan beliau ketika saya pertama kali syuting main film beliau jadi ibu saya jadi saya sudah menganggapnya ibu bunda saya juga terakhir syuting bersama di Umi Amina jadi bunda saya juga jadi merasa bunda Hjahnani Wijaya itu adalah bunda saya jadi yang merasa kehilangan itu betul-betul terasa sekali selain merasa kehilangan sebagai seorang artis senior yang bernama besar di tanah air ini jadi patut kita doakan dan menundukan kepala yang mendoakan jaringkan alfa TH untuk beliau jam 6.45 saya pulang dari Bandung sebetulnya on the way dari Bandung ke Jakarta sebetulnya dekat sekali rumahnya dengan saya saya cuma sudah keburu dibawa kemari kan jadi dan saya juga ada agenda-agenda jadi saya kaget sekali tapi dari Maya sini dari PP Parvi sudah mewakili tadi saya bilang saya datang dari pagi kita sudah ada arrangement untuk itu tapi ada kenangan apa mungkin maksudnya yang tidak bisa dilupakan bercandaannya oh candaannya sebetulnya bunda Hjahnani ini orangnya lucu dibalik kemayunya dan lemah lembutnya itu sangat lucu sering bercanda lah celetukan-celetukannya yang bikin orang ger gitu di lokasi jadi membawa keceriaan dan selalu memberikan rasa nyaman gitu artinya seorang ya selain seperti orang tua sendiri tetapi satu hal yang saya belajar dari beliau adalah sangat low profile begitu besar namanya di tanah air sebagai artis film aktris yang baik tapi ketika pertama kali saya menjadi artis dan diminta menjadi aktris di sebuah film Banjo Ranjo Cinta beliau tidak memperlakukan saya seperti orang baru dan tidak menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang bintang besar itu hal-hal yang saya banyak belajar kerendahan hatinya kelemah lembutannya dan mengayomi setiap siapapun pemain-pemain baru yang datang sangat mengagumkan saat masa sakitnya mungkin Taga sendiri pernah sempat menjemuk gak? ya kita ada rencana kemarin menjemuk saya belum sempat menjemuk memang tapi memang hari ini perencanaan itu ada tapi ternyata beliau sudah berburu dipanggil Allah Allah sudah sayang mau bertemu berjumpa dengan ibu hajanan yang saya ingat adalah ketika tweeting Umi Amina ada adegan yang saya golden scene saya dengan beliau yang adegannya adalah ridho orang tua adalah ridho Allah gitu saja jadi dan waktu itu karena kemistrinya dapet banget jadi di dalam adegan itu kita berdua rasanya memainkan itu dengan dengan baik gitu rasanya perasaan saya begitu karena waktu itu adegan yang luar biasa di Uni Amina terakhir komunikasi bukan karena Bios kan terakhir udah komunikasinya mungkin udah gak ingat saya juga belum ketemu terakhir komunikasi di beberapa acara ketemu masih sehat waktu itu yang penting sekarang mari kita doakan Bunda Ibu Hacjanan Wijaya semoga Husnu Kottima amal ibadahnya diterima keluarganya yang ditinggalkan diberikan kemuliaan anak-anak yang soleha yang menjaga ibunya sampai akhir hayat kita tahu betul Mbak Nina Mbak Cahaya itu mengurus orang tuanya luar biasa mengurus ibu bundanya luar biasa dan itu akan menjadi hadiah yang terindah nantinya untuk mereka dan juga itu menjadi bekal amal ibadah juga untuk beliau mempunyai anak-anak yang soleha itu saja amin ya terima kasih terima kasih bunda terima kasih bunda